Bang Risto, mainkan drama, main kembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macanya Dialis Nah hari ini gue mau samperin, kita grebek basecamnya TIPX Lu masih pada ingat kan, ini di darah Bekasi nih Gue lagi cari-cari lokasi dimana Kita samperin Bang Tresno aja vokalisnya Kita lihat ya, kayak gimana sih basecamnya TIPX itu Yuk, ikutin terus Bang Tresno Gila itu lagu, aduh Bang Tresno Sampean juga kita kesini Ujung burung ya Ya bro, gue senang banget hari ini gue diterima sama Bang Tresno Vokalis TIPX, gokil Bang, bang, thank you banget bang ya Salah-salah, boleh gak gue acak-acak rumah lu Bang? Gue mau ngintip-ngintip biar teman-teman bisa dilihat nih Basecamnya TIPX kayak gimana sih Nah gue hari ini lagi di Basecamnya TIPX Kita intip kayak gimana sih studio-nya Tempat nongkrongnya, para ex-friend Yuk, ikutin Kita langsung naik ke studio Kalau ini masuknya ke rumah Kalau ini dapur Dapur rumah lo nih Bang? Iya dapur-dapur Kalau situ? Itu ruang tamu Tapi dalam tempatnya juga ruang tamunya Rata-rata bang Tresno ada di atas Normalitas ruang tamunya Ujungnya itu samping Itu samping itu samping Ayo, ayo, ayo Kita tuh ya Kita akan mau lagi Pakku dan lain-lain-lain Wisssss Why do I regret this? In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety is infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being open Belum nikah Belum nikah lo Belum nikah lo Tipek ini belum nikah Iya, iya, belum Banyak dong indolak ceweknya Wisssss Cawo gue banyak Oh cowo Ini pak, ini pak Ini pak Ini Yos gitarisnya Tipek nih Ini Yos Ini Yos Ini Miki Basis Ini Bili juga gitarisnya Tipek Ini Anto Yang main trombon Ini drummer gue nih Ari Hmm Gamer Drama Yang bikin kalian lalu gini lo Apakah ini bukan? Iya Yang ingin tau lagu pak Bang, ini boleh gak? Kita tuh sering bikin sesuatu Maksudnya yang Kemarin tuh kebetulan Kita pas baru aja kan rilis Single ke 3 Dari album ke 8 yang dulu Bang Biasa Ketua Oh ini ternyata-ternyata nih Iya Kita bikin quiz Terus kita bikin challenge Dan segala macem yang Oh Sebetulnya Kita kan promo kan juga perlu kan Sebetulnya Bukan cuma Kita release single-nya doang Tapi Kita perlu Strategi promo Gimana caranya Dilanggung bisa tersebar Jadi lo mulih Acak-acakin semua skenario lo Apa enggak Teori-teori lo semua Amal anak di sini Di sini Oh Ternyata-ternyata Ini kita ngapain lagi nih Iya Oke Terus apa dibangnya Ini gudang Ini gudang Ini gudang Gudangnya 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 Kita lihat Gudangnya Bang Trevno nih kayak gimana Wah anak musik semua bro Iya Emang buat Apa namanya Kalau buat Manggung dan yang lain-lain Jadi di sini tempatnya Kalau ini apa bang Nah ini studio nih Oh studio Bentar dulu Jelasin dulu bang Nanti kita ke studio Studio terakhir Studio Studio Ini Ini teman-teman prong Teman-teman prong Teman-teman prong Teman-teman prong Teman-teman prong Teman-teman prong Yang bisa ngerokok Di sini juga bebas ngerokok Boleh-boleh Boleh ngerokokin Karena rata-rata berokok Berberapa? Berberapa? Berlisap semua Berlisap Berlisap Asik Kalau ini sebetulnya tempat podcast Salah satu Oh ini dia studio podcastnya Tapi bukan tipek Bukan tipek Bukan tipek? Ini buat Ada band namanya Orin Band yang kita produsen juga Berikutnya Di sini Namanya kamarnya Oh ngobrolnya di sini bang? Ngobrolnya di sini Coba kita tutup Di sini Di sini nih Jadi terbakan gitu Ngobrolnya Jadi soalnya di kamar Oh iya deh jadi selalu di kamar, jadi kayak kalau band itu kan biasanya lebih punya bestcamp gue sama temen-temen set ini kayak satu tempat yang lu bisa curhatin apa aja karena kan lebih deket kalau kita ada di kontennya berarti tentang musik juga? tentang musik, iya, dan satu lagi sebetulnya ada yang judulnya kubenci malam jumat, jadi ceritain horor horornya anak band gue pikir malam jumat ini gue pikir malam jumat ini segera langsung nahin emang kita intikan emang siap, siap, siap ini apa deh bang? kalau ini kamar, ini ada 2 kamar oh, kamar itu ya ini kamar juga? ini buat ke atas, jadi ke atas? jadi rooftop gitu? iya, jadi gue ada ruang gemur terus ada satu lagi ruang gemur jadi pakein 4 sebetulnya itu tempat apa? gemurannya udah lah, kalau gemuran banyak kita lihat bang, kamar lu boleh ke kamar lu? oh di bawah ya? oh ke sana tuh ya nah kira-kira ke sana tuh kamarnya boleh, boleh, boleh kita sekarang cepat ketemu sama anaknya bang Tresno bang istri lu ada apa? istri gua lagi ngajar jadi ngajar vokal juga oh ngajar? ngajar vokalist band bro bandnya namanya orange, beter gak? orange, orange, salah nah ini anak gue nih oh ini anaknya bang yang gede? gue? ini anak gue yang gede nih oh ini yang gede? ini baru belas 3 siapa namanya Tres? ha? gue? lo cantik banget sih oh anak gue ini Gwen, ini Rufio Rufio hi siapa sih? Roblox ya? main apa itu? Minecraft 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 the next Minecraft itu nanti Metaverse ya di mereka yang main Metaverse jangan disitu bang ini tempat nonton nih bang ya? ini ruang tamu formalitas tadi ini ruang tamu formalitas nih ruang tamu yang gak paling kunjungin karena ditujunginnya di atas biasanya tapi kok bikinnya asal-asal aja ruang tamu buat jadi ruang tamu formalitas yang penting ada ruang kamu gitu bang ya? yang penting ada ruang tamu baca kan anak-anak doang sih hahaha emang kita kata selagi bang ini 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 foto foto gue priwek priwek ya di foto priwek lu kayak gitu lu gini gini aja bang gini gini aja yuk mertu apa? oh bukan itu adik mertuan oh tapi kalo gue lagi di banding-banding karena anak gue harus ada yang temennya kita ke studionya Team X studio Team X ini apa? nah ini studio kita liat ya nah kebetulan lagi ada yang nah ini istri gue oh ini ada vokalis band juga nih Olinz vokalis band Olinz orang Minang ya? lu yang pandai besawa? lu yang pandai sekitar ruka ya orang padang bro ini orang jawa yang ini orang padang? sama dong kita keren nih iya ini lagi ngajarin ini nih ini tempat rekaman lu disini? iya latihan disini rekoring disini semuanya nah lu biasanya kan megang mic doang bang iya lu biasanya lu bisa kasi main drum bang? main drum? coba bang kayak gimana sih bang coba bang tes lu pukulnya dulu lang dikit bang ah gua katro banget kalo men kalo men itu gapapa biar lu katro bang sengaja hahaha ada ga membanggu dia bang? loh banggunya disitu banggunya iya bentar bentar gua ambil lu banggunya aku malah ketinggalan dia di luar kita acak-acak studionya bang Trisno ini bukan cuma studio bang Trisno ini studionya tipex lah biasanya kan megangnya megang mic doang nih halo sekarang sekarang lu jangan main bang kenapa ga lu pasang? bukan semalam tuh dipake buat bikin klip oh gitu hmm jadi kan ada disini ada 3 set drum yang tapi banggunya nih daripada ngambil-ngambil lagi pake aja disini tapi ini disini doang ga pernah lu pake panggung? engga ini memang pusus yang buat disini oh ga pernah lu bawa ya? engga pernah nah kita coba bang Trisno mainkan drama mainkan drama main kembang emang lu bagusnya nyanyi doang bang udah bang aku lebih gua tau nih jebakan ini gua ikutin aja ya bang Trisno jadi lu rekaman disini juga gua rekaman disini gua rekaman disini lagu apa yang rekaman mulai disini bang? emmm di jadi kalo album 8 kemaren semuanya disini kecuali vokal sama drum vokal sama drum nah yang baru ini nanti kayaknya udah mulai berjalan nih yang album ke 8 bener ya? album ke 8 udah selesai tinggal rilis nah ini kita udah mulai produksi buat album ke 9 sebetulnya udah ini nyijil lu udah jadi album ke 8 ya? udah gua mau dengerin belakangan lu ga bisa tau hahaha beneran walaupun udah jadi berarti ntar tinggal rilisnya tahun ini tahun ini rilis nah cuma kita udah mulai nyicil buat album selanjutnya kangen nih kangen nih sama karanya bang Kasna ya hahaha kangen banget liat senyum manis di atas bibir bergensu hahaha hahaha coba bang kita test banget kita cobain yang main drum coba bang main drum ARI 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 kalo dia udah bisa apa aja lah bukan cuma ngomongin politik ngomongin pergaulan ngomongin yang lain-lain drama juga bisa dia jadi drummer iya 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 kalo lu nyanyi aja bang udah iya gua nyanyi aja atau lu mau politik juga? kagak hahaha hahaha hah ada gitar nih bro hmmm ini udah mulai ini gitar udah main drum kita nyapain gitarnya ini gitarnya bang terus ini gitar lo bang iya ini gitar buat nongkrong-nongkrong itu ya tapi enak sih gitar-gitar kayak gini bisa ga ribet bawanya bang ya iya itu dia jadi kadang kalo ampamanya lagi keluar kota juga tinggal ampam bang aduh lo tau gak lagu apa nih well benar ya benar benar.. serny bahkan kalah saat bulan purnama bersinar terangin malamku teringat padamu dan ku kirimkan salam tentang rasa rinduku dengar basin aaa gue salah колah teman xx bekala, ktera emak additional Dengarlah, sayang Udah Gue tau kan lagu-lagunya ya Memang Bang Tresno ini salah satu idola gue Gue suka banget sama band Tip X gitu Banyak dulu ada perdebatan antara ska sama indie lu Bang Ini motornya atau simbolnya di ska itu ya Dan gue kebetulan ikut yang ska Kalau ini kayak gaul-gaul gitu udah seralah Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Bang Tresno Temen-temen, kalau yang penasaran lu ikutin terus Tapi gue kita ngobrol di luar bang ya Siap Asik juga nih Kalau di perekaman lagi bro, perekaman ya Assalamualaikum Di saat lu sudah merasakan gitu kan Lu punya sebuah basis Apa namanya? Basis yang Basis fans yang fanatical lu Yang suka sama karya-karya lu Pernah ga terbesit di kepala lu itu Lu juga ikut-ikutan misalnya Terjun di politik Kan banyak banget nih Bang Peniman-peniman, musisi-musisi Artis-artis yang juga akhirnya Karena dia sadar, dia disukai orang Dia terjun ke politik Gue ga pernah denger Tipex tuh ngebahas politik sama sekali Ada ga pernah terpintas bang di kepala lu bang? Ada sih, gue pernah ada Ada, gue pernah mikir maksudnya